Berikan vitamin untuk indukannya supaya cepat pulih waktu melahirkan itu kan banyak energi yang keluar Ini domba kami mau melahirkan teman-teman tapi kayaknya agak kesulitan karena ini masih mau laktasi pertama ini Kemudian kayaknya anaknya besar jadi perlu pertolongan Ini posisinya sebenarnya sudah pas yaitu dua kakinya keluar lebih dulu dengan kepala Tapi karena anaknya besar jadi tidak keluar-keluar Ini kita bantu ditarik Jadi dua kakinya ditarik dulu Kalau masih sulit ini kepalanya tidak muat Sini kita kembalikan yang satu kaki masuk Kemudian nanti Kepalanya kita keluarkan dengan jari Kita pelurut ya tepi-tepi dari vulvanya Nah ini kita masukkan dulu Kalau kita paksa dua kaki keluar bersamaan kayaknya sulit Bayinya besar Nah kita masukkan kaki satunya dulu kemudian kita tarik kepalanya bersama-sama Nah ini Alhamdulillah sudah keluar Besar kemudian Kita bersihkan bagian mulut dan hidungnya Supaya air ketubannya tidak terminum Atau masuk ke paru-paru Nah ini yang boleh kita bersihkan hanya bagian hidung dan mulut Untuk sisa-sisa ketuban Di badannya ini jangan dibersihkan Supaya dibersihkan induknya saja Karena itu sebagai pengenalan ke induk bahwa itu anaknya Kalau itu kita bersihkan maka induknya tidak akan mengenali kalau itu anaknya Selanjutnya kita cek Apakah masih ada Bayi lagi di dalam Sebab kita rogoh Kita rogoh pelan-pelan Pastikan tidak ada lagi Kalau tidak ada Kita tolong lagi Bayinya sudah kosong ini teman-teman Bayinya ini kita serahkan ke induknya Supaya dibersihkan Sisa-sisa air ketubannya Silahkan ayo mama Mama Bersihkan anakmu mama Nah ini Alhamdulillah Tambah momengan satu lagi Ini masih laktasi satu ini Masih darah Jadi Agak kesulitan kalau bayinya besar Salah satu kekurangan Kandang kelahiran yang Jadi satu ini Lihat teman-teman Itu susu dari induknya diminum oleh Domba-domba kecil yang lainnya Bukan anaknya Nakal sekali teman-teman itu Nah itu diminum lagi Ini harus kita Sendirikan ini Nah itu Nakal kita pisah Bahaya kalau Colostrumnya dihabiskan Domba-domba yang Lair duluan Yang bukan anaknya Repet nanti Kita tunggu Supaya tidak diganggu oleh Bayi-bayi domba yang lebih dulu Lair Itu sudah dibersihkan Lenduknya Ini kayaknya kita pisah dulu Kita turunkan Supaya dia tidak diganggu oleh Cemple-cemple yang lain Nah kalah sekali ini Masih anak-anak Tidak bisa dibilangin ini Sudah dibilangin Jangan minum air susu Yang bukan ibunya Tetap tidak mau Oke kita pisahkan saja teman-teman ini Kalau tidak dipisahkan Nanti anak aslinya ini tidak Tidak kebagian Saya nakal Seperti masa kecilnya siapa ini Nunggu akal-nakal Nah itu Jewer Kalau nakal jewer teman-teman Jangan ragu-ragu Karena masih kecil nakal jewer Ini Ini kita Bisa saja kita turunkan Supaya air susunnya tidak habis Diminum cemple-cemple yang sudah duluan lahir Bentar Bentar Buka bentar Biar dibuka dulu Kita turunkan Kita pisahkan Dari koloninya Ini Bertepatan dengan Malam Idul Adha Teman-teman Jadi malam takbiran Idul Adha Alhamdulillah Menerima ngomongan Sini Sini Binanaknya besar Tiga kilo up ini Perkiraan kami Tiga kilo up ini Sekitar empat kilonan Kita Rawat dulu Supaya Dia nyaman Kita sendirikan Di tempat agak terang Kita pindah dulu Ke tempat yang lebih terang Teman-teman Supaya mudah Pengawasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Hinduaya farm Alhamdulillah sore ini Diberikan Tersegi kembali Yaitu Kelahiran Dumba Dari Indukan Ini sebenarnya F1 Tapi kecil Anaknya ini F2 Setelah keakhiran Tadi Kita Berikan vitamin Untuk indukannya Cepat pulih Waktu melahirkan itu Kan Banyak energi yang keluar Bismillahirrahmanirrahim Itu adalah Pemberian ATP Untuk Pemulihan energinya Kemudian kita beri Multivitamin Supaya Recovery-nya cepat Ini vitamin A, D, E Supaya Pemulihannya cepat Bismillahirrahmanirrahim Terus kemudian Cempenya ini Bisa mungkin Kita Susukan Secepatnya Supaya mendapat kolostrum Yang cukup Untuk Imunnya Menjaga imunnya Biasanya Dia agak kesulitan Ini karena Bebunya ini Masih darah Sehingga Disusu agak sulit Nah ini Cemenya sudah Mau menyusui Kalau sudah Bisa menyusu Seperti ini Biasanya Nanti dia cepat Sehat Tadi juga Sudah kita tali Pusarnya Kita berikan Vitadin Di pusarnya Supaya Tidak ada Bakteri-bakteri Yang masuk Ke dalam Organ dalamnya Melalui Apa namanya Petali pusar Anaknya besar Ini Tempat Satu Dantan Bodinya Long Semoga Selamat Sampai Dewasa Ini Sekitar Tiga Kilo Berkiraan Kami Obat Layarnya Tiga Kilo Sekian Melihat Dari Melihat Dari Panjangnya Bodi Dan Besarnya Sampai Kelahirannya Kita Bantu Karena Anaknya Terlalu Besar Terlalu Lama Induknya Mengejan Takut Tersedia Apa-apa Kita Bantu Kalau Sudah Dapat Kolostrum Dari Induk Ini Sebenarnya Yang Paling Bagus Jumlah Kolostrum Yang Diminum Anaknya Atau Susu Induknya Ini 5% Dari Bebot Lahir Anaknya Ini Kalau Bebotnya 3 Kilo Berarti 150 Milliliter Dalam 24 Jam Ada Nisak Begitu Insya Allah Besok Sehat Terima Kasih Ini Tata Cara Sedikit Tata Cara Untuk Menangani Demba Yang Baru Lahiran Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lui Matly We 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 Union We 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 Sub indo by broth3rmax